Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Heria Channel Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara Memasukkan nomor kontak HP ataupun WhatsApp Setelah nomor otomatis ke dalam HP masing-masing guru Ataupun wali kelas ataupun yang lainnya Menggunakan Google Formulir Dan Apps Script Jadi nantinya dengan cara ini kita bisa mengelola daftar kontak Yang kita dapatkan dari beberapa ngelir Misalnya pada saat penerimaan peserta didik baru PPDB Dan murid-murid tersebut sudah resmi terdaftar dan masuk ke sekolah kita Dan kita ingin mendatang nomor HP tersebut dari masing-masing siswa tersebut Maka kita berikan Google Formulir yang akan mereka isi Dan nantinya setelah mereka mengisi Google Formulir yang berisi nomor kontaknya dari siswa-siswa tersebut Maka otomatis akan dikirimkan ke masing-masing wali kelasnya sesuai dengan kelas yang dia pilih Misalnya dia siswa 1 memilih kelas 7A Maka akan dimasukkan secara otomatis ke dalam HP wali kelasnya Yaitu wali kelas 7A Jika di handphone wali kelasnya sudah ada Google kontak ataupun Google Drive-nya Dengan akun yang sudah kita daftarkan ya tentunya Baik bagaimana caranya lanjut kita akan cobanya Bagi rekan-rekan yang belum subscribe silahkan subscribe Yang pertama langkahnya adalah kita buatkan Google Formulirnya Untuk menampung nomor HP yang siswa-siswa tersebut Seperti ini misalnya kita namanya permulir, nama siswa, kelas, nomor handphone atau WA-nya dan nama email-nya Setelah itu kita send, kita buat ringnya, kita kirimkan ke masing-masing siswa ataupun ke website sekolah Setelah itu kita buatkan responnya, kita masukkan Google Sheet Respon Seperti ini tampilannya ada kolom timestamp, nama siswa, kelasnya, handphonenya, nama email-nya dan kontak ID Nah di kolom kontak ID ini kita tambahkan rumus seperti ini Ini fungsinya rumus ini untuk mengambil ID dari Google kontak yang ada pada akun masing-masing oleh kelas Kita ambil rumus 1A berdasarkan C21 kelas Terus kita ambil datanya dari situa, disini sudah saya buatkan Jika dia kelas 7A, maka akan mengambil ID dari Google kontak disini ya Ada nama orangnya ini ya dan ini ada nama akunnya untuk membuat ID akunnya seperti ini ya Ini sama ya, tinggal ini diganti dengan nama akunnya, emailnya, terus persen 40, terus seperti ini, base, terus ini kita ambil dari ID di Google kontaknya ya Ini sama caranya seperti ini ya Ini adalah akun yang berbeda ya Kita ambil ini dari Google kontak ya Yang ID terakhirnya ini, misalnya saya mau mengambil dari salah satu akun yang ini Di sini kita ke kontak, kita masing-masing guru itu ataupun wali kelas itu sudah dibuatkan di Google kontaknya label ya Misalnya grup kontaknya label kelas 7B Jadi di masing-masing wali kelas atau penggurus mereka sudah bisa membuatkan labelnya Misalnya kelas 7B untuk guru ini Nah ini kita ambil Kita ambil ID nya ya Terus kita masukkan nantinya di ID ID yang dengan format yang sudah saya jelaskan Ini adalah formatnya, tinggal diganti aja Nama emailnya ya Seperti ini Oke Yang membedakan cuma nama email dan ID terakhir ID terakhir kita ambil tadi label untuk kontak atau nama grup kontaknya Oke Seperti itu rumus untuk mengambil kontak ID Jadi nanti kalau ada siswa yang mengisi kelas 7A Maka dimasukkan di Google kontak ini Kelas 7B Maka akan mencari Google kontak di kelas 7B Dengan catatan masing-masing ini guru tersebut Tolik ke atas sudah membuatkan nama label kontaknya di Google kontak dan Mengisi ID nya ya kontak ID nya Seperti ini kontak ID nya ya Ini bisa nanti kita share ya nanti kita share kalau sudah Terus nah ini untuk menggabungkan nama di kontak HP nya Nama siswa dengan kelasnya Seperti ini Jadi Rangka berikutnya kita share ini ya Ke seluruh guru atau pengolah kelas Biar mereka bisa menerimanya ya Jadi Di isi yang Google kontak ini Seperti itu Yang berikutnya Kita buat extension App script nya ya Kodenya seperti ini Saya buatkan kontak Tambahkan ke kontak Baris akhir kita ambil Dari kompres font Namanya Nomor HP ini kontak ini Silahkan disesuaikan Diambil datanya nilainya Berdasarkan kolom-kolomnya Kalau Ini Kolom nomor HP itu Kolom dia kolom 4 Berarti Ya kontak ID kolom F Kolom nomor 6 Ya sudah Atur-atur saja Nah ini Buat kontak Seperti ini Script nya Kodenya Seperti ini Nah ini Untuk mengambil kontak ID nya Kita ambil dari kolom Spritsit tadi Pempres font 1 Seperti itu Terus kita simpan Ini adalah script nya Silahkan dicatat Ini di akun si pembuatnya Akun si pembuatnya Akun saya pemiliknya Terus di Google Si pempres font 1 Tersebut Kita bagikan Kita share Ya Nah Terus kita share Kalau sudah di share Kita masih Masuk Ke Kita contohkan Ya kalau sudah di share Masing-masing guru Misalnya Mampu Akan Mendapatkan Apa Hard access nya Dari Google Drive Kita buka Terus cari Dibuatkan kepada saya Nanti Muncul disitu Penguruh yang dibuatkan Misalnya gini ya Ini sudah Ya Tinggal nanti Masuk ke Extensi Di masing-masing guru Masuk ke Apps Script Nanti masuk ke Apps Script Nanti masuk ke Sudah dibagikan Kalau Aksesnya Sebagai editor Di sini Scriptnya Sudah muncul Ya Ini scriptnya Seperti ini Sama scriptnya Di masing-masing akun Gurunya Sama scriptnya Seperti ini Nah Jadi Langkah yang berikutnya Di masing-masing guru atau Uniklasnya Tinggal Menambahkan trigger saja Pemicu Scriptnya sudah ada kan Yang dibuat oleh Si pemiliknya Sekarang tinggal kita buat Tambahkan pemicu Nah Disini Tambahkan pemicu Kita buat pemicunya Misalnya Saya disini Kalau yang lain Pengguna lain akan muncul juga Karena Ini dibagikan ya Scriptnya Ini kita buat saja Pilih scriptnya Tambahkan Contact Terus Dari spreadsheet Saat mengirim Promul Kita simpan Ini Untuk Akun Guru Pertama Yang berikutnya Sama Akun yang berbeda Sama Tinggal tambahkan Trigger saja Disini Sudah ada Kontaknya Sama Tinggal Masuk Trigger Kita tambahkan Pemicu Trigger Saya Tambahkan Oke Seperti itu Kalau sudah kita Tes Ya Kita Teskan Ya Ini Akun Pemiliknya Akun saya Sekarang Misalnya Ada Ispengisi Baru Atau Siswa Yang Isi Kita Contohkan Saya Gunakan Akun Lain Oke Seperti Ini Jadi Seperti itu Langkahnya Tinggal Pilih Misalnya Siswa 2 Nomor HPnya Misalnya Kita Isi Nomor HPnya Misalnya Ini Kita Pindahkan Email Misalnya Email Email Misalnya Email Email Terus Kita Kirim Ya Terus Kelas 7A Maka akan masuk ke Google Kontak Kelas 7A Yang Dimiliki Oleh Wali Kelas 7A Di Google Kontak Ini Belum Ada Kelas 7B 7B Kalau 7A Disini Ini 7A Oke Ini Kelas 7C Oke Kita Ganti Kita Saja Ini Di Level Itu Kita Ganti Edit Kelas 7A Nah Simpan Ini Di Kelas 7A Muncul Ini ID nya 3 3 3 1 4 Oke Disininya 33 7A Itu 331 4 Kita Tes Di Google Kontaknya Belum Ada Di 7A Ini Kontak Sekarang Kita Kirim Oke Kita Kirim Kita Kirim Di Kontak Satunya Siswa 2 Kelas 7A Ini Nama Kontaknya Nah Kita Lihat Cek di Google Kontaknya Ini Akun Kelas pertama Ini Belum Ada Kita Replace Tunggu Pemberapa Saat Nah Ini Otomatis Muncul Di HP Gurunya Kalau Ini Sudah Masuk ke HP Nah Ini Kelas 7B Kita Edit Ini Kelas 7B Oke Set Ini Wali Kelas yang kedua Misalnya Saya contohkan Cuma 2 Wali Kelas saja Biar cepat Nah Kita Isi lagi Misalnya Nama Siswanya 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 Kelas 7B Nomor HP Kita Kita Masukkan Pilih Nomor Yang Berbeda Contoh Ini Sebagai contoh Saca Sini Bisa Nomor Sudah Jawor Kritik Janya Misalnya Hilang Berikut Membiasa Sembilan Masuk Oke Entup Saya Kirim Saya Cek di Google kontaknya di sini kelas 7B belum ada ini kan IDnya 3C 8D di sini kan di data setuanya 7B itu 3C 8D ujungnya nah coba kita tes di Google kontaknya belum ada ya di di pohon responnya juga belum ada kelas sesuatika kita cek 7B siswa tiga ini nombor HPnya kita kirim di sini sudah ada ya 7B ini nombor HPnya namanya sesuatika 7B cek di Google kontaknya ini kita bisa di-press sesuatika 7B ini tomatis masuk ya mesin-mesin guru atau alikasi Oke ini langsung kalau sudah disingkulakan dengan HP sudah ada ya tanpa harus masukkan satu-satu ya nanti tinggal membuat grup WhatsApp pilih aja yang di belakangnya ada kelasnya nama siswa dan kelasnya atau nama kontak dengan kelasnya 7B atau 7A atau kelas lainnya ini memudahkan untuk membuatnya grup WhatsApp juga nah itu cara untuk melolahnya jadi saya apalagi tekanan lagi kita buatkan seperti ini skripnya nanti di masing-masing guru atau hari kelasnya tinggal menambahkan trigger saja ya dia membuat label Google kontaknya atau grup kontaknya di Google kontak ataupun Google Drive terus dia memberikan ID nya Google kontak setelah diberikan tinggal ini kan labelnya grup kontaknya ini kita masukkan kita sharekan font-font-font-font untuk diisi oleh masing-masing guru tersebut jadi itu jadi tugas gurunya cuma ada dua yang mengisi atau mengirimkan memasukkan ID Google kontak yang berisi label kelas ataupun grup kontak kelas dan membuatkan trigger nya membuatkan trigger dengan memilih kontak nama fungsinya jadi seperti itu ya langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan eh eh silahkan dicoba ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk harga lainnya yang bermanfaat baik saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh